Intro Dalam pertemuan sejumlah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, Koalisi Indonesia Maju di Papua Barat Daya, membahas ketua tim pemenangan yang akan diusulkan ke pusat. Dimana berdasarkan rapat tersebut ada tiga nama yang diusulkan, diantaranya Ketua DPD Golkar, Ketua DPD Gerindra, dan Ketua DPD Demokrat Papua Barat Daya. Yang terdiri dari partai-partai, yaitu dari Demokrat mengusulkan Ketua DPD-nya, lalu dari Golkar mengusulkan Pak Lambert, lalu dari PAN juga mengusulkan Pak Lambert, dari Partai PSI mengusulkan DPD Gerindra, Partai PBB mengusulkan DPD Gerindra, Partai Gelora mengusulkan DPD Gerindra, Partai Prima mengusulkan DPD Gerindra, dan pastinya Gerindra juga mengusulkan partainya sendiri. Hasil dari pertemuan ini akan dibuat dalam sebuah surat keputusan, dan selanjutnya akan dibuat posko pemenangan Prabowo Gibran di Papua Barat Daya. Jelang Pemilu 2024 ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi menurut Anda apakah pertemuan? Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo settingan. Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sih nyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul setengah tiga siang, live di Kompas TV.